Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP One. MotoIP akan hadir di asen akhir pekan ini, perhatian jauh MotoIP 2, 3, E dan kondisi permainan saat ini. Ditambah dengan kepindahan Prama ke Yamaha membuat berita terheboh kali ini. Putaran delapan kejuaraan dunia MotoIP 2024 akan dimulai dari hari Jumat besok 28 Juni 2024. Meski tidak ada balapan selama beberapa minggu, MotoIP telah menjadi berita utama sejak tes Mugello. Jorge Martin pindah dari Prima Prama Racing ke Aprilia Racing pada tahun 2025. Itu membuatnya cukup jelas siapa yang akan diumumkan bersama juara bertahan Francesco Banyaya di tim Ducati Lenovo, dan benar saja, hal itu dikonfirmasi tidak lama setelah itu, Mark Marquez akan pindah dari Gresini Racing MotoIP ke tim pabrikan. Kemudian terjadi ketergesaan untuk memenangkan rolet pengumuman sebelum KTM mengumumkan pengumuman besar mereka untuk tahun 2025. Rumor kepindahan Enea Bastian ini dari bersama Banyaya ke mesin Austria memang benar adanya. Namun rumor tentang siapa yang akan menjadi rekan setimnya bahkan belum dimulai karena KTM berhasil menyembunyikan susunan pemain lengkap mereka, dan ini menjadi kejutan lain. Maverick finales akan bergabung dengan squad Red Bull KTM Take 3 orangnya baru bersama, Beast. Kini kita sudah tahu siapa penggantinya di Aprilia, Marco Bezzeci, pindah dari Pertamina Enduro VR 46 Racing Team. Masih ada beberapa tempat dalam permainan kursi musik untuk tahun 2025, tetapi akhir pekan ini kembali ke masa sekarang. Musim ini, masih ada satu kejuaraan yang harus dimenangkan. 13 Grand Prix, 13 T-Shot Sprint, dan maksimal 481 poin masih menunggu di tahun 2024 dan kami kembali ke jalurnya dengan susunan dua klasik berturut-turut, dimulai dengan titi circuit asen akhir pekan ini. Saat Moto IP merayakan hari jadinya yang ke-75, asen merayakan Grand Prix-nya yang ke-75, sebagaimana yang telah tercantum dalam kalender setiap tahun sejak 1949, kecuali satu kali jeda pada tahun 2020. Namun, warisan budaya bukanlah hal yang asing di katedral, melainkan hadir berdampingan dengan salah satu akhir pekan balapan paling spektakuler di musim tersebut. Banyak ya, pemenang dua pertandingan terakhir dan penggemar berat venue tersebut, ingin menguasai poin dan mendapatkan satu poin, karena rekan setimnya di tahun 2025 telah dikonfirmasi. Martin, yang hanya meraih satu kemenangan di Moto3 sejauh ini, bisa dibilang menginginkan kemenangan itu lebih banyak lagi, dan kecepatan serta konsistensinya ada di sana. Mungkin keputusannya di masa depan didukung oleh keduanya. Setelah menegaskan hal ini, Mark Marquise juga akan melewatkan kemenangan Grand Prix pada tahun 2024. Bisakah dia meraihnya di Assen, salah satu tahapan teratas yang paling didambakan banyak ya. Dengan ketiga pebalap tersebut mengumpulkan 35 poin, dua akhir pekan ini menggiurkan karena performa Assen tidak terlalu mirip dengan Jerman. Lalu ada Bastian ini, yang hanya terpaut 57 poin dari puncak klasemen namun agak terabaikan, dan selisih tersebut bisa saja berkurang jika bukan karena petualangannya yang mendapat perhatian dari FIM MotoIP Stewards di Le Mans dan Barcelona, termasuk pemerontakan satu orang di sana yang menjatuhkannya. Di luar poin, namun, lap terakhir Mugello, pergerakan tikungan terakhir pada Martin menunjukkan apa yang dia dapatkan ketika kartunya jatuh dengan benar. Finales, sementara itu, adalah masternya Assen. CV-nya di venue adalah salah satu yang terbaik di grid, dan performanya di tahun 2024 sangat kuat. Bisakah dia kembali ke pertarungan podium dan menghidupkan kembali kota Batmuff? Rekan setimnya Aleish Espargaro juga tampil bagus di Assen, termasuk naik podium tahun lalu saat Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, menyelesaikan batas lintasan, dan Aprilia dipromosikan. Espargaro juga melakukan pukulan dua lawan satu yang menakjubkan terhadap Binder, dan sekarang rekan setimnya Jack Miller di tikungan terakhir dalam ingatan baru-baru ini. Binder, selain batas lintasan, juga memiliki kecepatan podium, dan Miller, sekarang masuk pasar untuk tahun 2025, memiliki performa yang bagus di Assen, termasuk kemenangan bersejarah pertamanya di Moto E.P. di tengah hujan pada tahun 2016. Pedro Acosta, Red Bull Gas Gas Tag 3, yang sekarang dikonfirmasi dengan warna oranya musim depan, ingin kembali memperebutkan podium, dan rekan setimnya Augusto Fernandes akan berharap Assen, di mana ia memenangkan Grand Prix pertamanya, di Moto2, dan yang mana adalah salah satu track favoritnya, membantu peruntungannya berubah. Setelah perjalanan yang lebih sulit akhir-akhir ini, Besechi juga akan mencari perubahan haluan. Tahun lalu, ia memenangkan sprint untuk menggagalkan peluang banyaya meraih gelar ganda, dan bahkan jika sang juara akhirnya mengambil poin pada hari Minggu, Besechi tidak terlalu ketinggalan untuk meraih podium yang mengesankan. Sementara itu, Fabio Diggian Antonio, Pertamina Enduro VR 46 Racing Team, diam-diam tampil mengesankan dengan tetap mengungguli beberapa pebala PP23 lainnya, dan dia ingin terus melakukan hal itu. Besechi dan Alex Marquez, Gresini Racing Moto IP, ingin menghentikannya. Franco Morbidelli, prima pramak racing, sedang menjalankan misinya sendiri, dengan kecepatan sekarang lebih sering terjadi daripada tidak, tetapi lebih banyak penyelesaian yang menghasilkan poin di menu. Di track Jose Racing, rumor tetap beredar, tetapi Miguel Oliveira dan Raul Fernandes harus memaksimalkan akhir pekan ini. Fernandes tahun 2024 menunjukkan kilasan dari apa yang telah kita nantikan sejak promosinya ke kelas utama, termasuk keunggulan sprint yang mengesankan beberapa balapan lalu. Tetap saja, dia menginginkan lebih, dan Oliveira ingin mengembalikan otoritas pada dinamika tersebut. Rumor tersebut juga masih banyak beredar di Honda. Johan Mir, tim Repsol Honda, kini menjadi sorotan di sana, dengan juara 2020 tampaknya menjadi bagian besar dari teka-teki yang tersisa. Meski begitu, misinya tetap sederhana, bergerak maju. Rekan setimnya Luka Marini, yang telah mendaftar dan tidak memiliki tekanan pasar, bergabung dengannya, dan Johan Zarko, kastrol Honda LCR, dalam kedua hal tersebut. Sementara itu, Takaki Nakagami, idemitsu Honda LCR, diam-diam tampil mengesankan dalam pertarungan di sana. Ia juga mantan pemenang Moto2 di Asen. Yamaha, Fabio Quartararo, monster energi Yamaha Moto IP, berharap Asen yang tahun lalu kecepatannya sangat mengesankan, akan membantu meningkatkan misi mereka kembali ke depan dan rekornya sendiri di venue juga bagus. Alex Rins, sementara itu, tetap mencari lebih banyak poin di musim yang sulit karena Yamaha berupaya membangun kembali menjadi yang terdepan. Namun, laporan dari tes terbaru merek Iwata sangat positif. Berita utama di luar jalur akan membuat kita terus berbicara saat kita memasuki akhir pekan, tetapi begitu aksi dimulai, kita tahu Asen akan kembali mendapat sorotan karena balapan menakjubkan yang dijanjikan di katedral. Berita terbaru, Pramak memutuskan untuk beralih ke Yamaha. Salah satu ketidakpastian besar dalam linea Moto IP untuk tahun 2025 mungkin akan segera teratasi. Prima Pramak Racing kabarnya sudah memutuskan pabrikan yang akan digandengnya, memilih beralih ke Yamaha. Informasi tersebut datang dari Sky Sport Italia, lembaga penyiaran televisi terkemuka di kelas premier. Tampaknya proyek dan kondisi yang ditawarkan pabrikan yang bermarkas di Iwata itu meyakinkan tim asuhan Paolo Campinotti untuk meninggalkan Ducati setelah dua dekade menjalin kemitraan. Keputusan tersebut diduga sudah diambil, dan tinggal menunggu pengumuman resminya. Masa depan Pramak akan berdampak signifikan terhadap pasar P-Balap, karena akan berkurang dua motor Ducati dan dua motor tambahan Yamaha Degree. Franco Morbidelli, P-Balap Pramak saat ini, mungkin perlu mencari tim lain meskipun ia mendapatkan kepercayaan dari timnya saat ini, mengingat banyaknya kesulitan yang ia hadapi dengan YZR, M1 antara tahun 2021 dan 2023. Di sisi lain, Fermin Aldeguar hanya akan memiliki empat kursi potensial, Gresini atau VR46, yang ingin dituju, dengan ekspektasi Morbidelli akan bergabung dengan VR46. Selain itu, masih belum diketahui tim mana yang akan disuplai Ducati dengan versi terbaru motor tersebut, Gresini atau VR46, atau mungkin masing-masing, mengingat saat ini hanya Pramak yang menerima Desmosi di CIP24. Jika dikonfirmasi, Yamaha akan mendapatkan kembali tim satelitnya setelah dua musim hanya memiliki dua motor pabrikanya. Tampaknya Alex Rins akan terus menjadi rekan setim Fabio Quartarato. Dengan adanya dua sepeda motor YZR, M1 lagi di grid, pengembangan salah satu sepeda motor yang kurang kompetitif saat ini dapat meningkat pesat, juga mendapatkan keuntungan dari konsesi ekstensif yang ada. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah!